Kedatangan delegasi Majelis Perbandaraan Muar Johor, Malaysia di Kota Semarang ini diterima langsung Wakil Wali Kota Semarang, Hefearita Gundaryanti Rahayu beserta staff di ruang Situation Room Balai Kota Kamisya. Dalam kunjungan kerjanya ini, para perwakilan anggota Parlemen Kota Johor ini mengaku ingin belajar berkaitan dengan keberhasilan Kota Semarang dalam mengelola kota sehingga mampu meraih berbagai penghargaan. Salah satunya yakni ingin belajar tentang tata kota, pengendalian banjir, hingga pengelolaan sampah dan juga pengelolaan kawasan kota tua, kota lama, dan konsep bergerak bersama yang dicanangkan Pemkuat Semarang. Setelah kunjungan ini, kami akan mengambil kira apa yang kami sudah dan belum, dan yang belum itu nanti kami akan insya Allah laksanakan stage by stage peringkat, berdemi peringkat insya Allah. Akan ada bersama kongret enggak Pak? Selepas ini insya Allah kita akan terus bekerjasama, dan kalau boleh hubungan kami tidak putus setakat ini, tapi kami akan membuat satu kerjasama yang lebih besar yang untuk faedah seluruh warga kota. Mungkin hal yang paling bagus akan diterangkan di kota sendiri, di kota sendiri? Apa yang kami lihat di kota Semarang yang kami bisa pastinya dibawa pulang sebagai oleh-oleh di sana ialah yang pertama sekali bagaimana kita ingin belajar konsep bahu-membahu di antara warga wali kota, pejabat wali kota dengan penduduk. Kenapa? Dengan dana yang kecil, tetapi kita boleh melahirkan sesuatu yang lebih besar. Yang ini yang kami ingin tiru, dan yang keduanya bagaimana sampah ini bisa dijadikan bahan listrik, dijadikan bahan waste to energy daripada bahan yang tidak guna menjadi bahan yang paling digunakan seperti air energy, dan mungkin satu waktu ini bisa dijadikan biodiesel dan sebagainya insya Allah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Semarang Hefe Arita Gunaryanti Rahayu mewakili pemerintah kota Semarang mengaku berterima kasih atas kunjungan dari Malaysia ini. Menurutnya, pemerintah kota Semarang akan memberikan penjelasan yang dibutuhkan oleh pemerintahan Johor, mulai dari perencanaan hingga aplikasi sejumlah program yang saat ini berhasil diterapkan di kota Semarang. Ya, pertama tadi sudah disampaikan bahwa kota Semarang ini kan dari pengelolaan perencanaan ya, jadi mulai dari RTRW, kemudian musrembang tingkat telurahan, kecamatan, kemudian sampai ke kota. Kemudian bagaimana penetapan atau perencanaan kawasan-kawasan wilayah di kota Semarang. Contoh tadi, salah satu bagaimana terjadinya kampung Pelangi, kemudian kawasan Semarang lama, karena di Johor atau Malaysia ini kan juga banyak bangunan-bangunan heritage ya, jadi mereka akan belajar seperti itu. Kemudian yang ketiga yang tadi, mengenai pengelolaan sampah, yang kalau di Malaysia atau dari Johor bilangnya sampah padat gitu ya, ini yang bisa ditiru oleh mereka karena pengelolaan bank sampah ini kan bisa menjadi uang, bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu rumah tangga untuk pembayaran uang, iuran BPJS, kesehatan, atau maupun bayar listrik. Sehingga juga termasuk yang pengelolaan tahap atau dihilirnya, jadi mulai dari landfill, dari BSL-nya, kemudian composting-nya, lainnya yang mereka akan belajar. Selain mendapat penjelasan secara lisan, para perwakilan anggota Dewan Johor Malaysia ini juga akan diajak mengunjungi sejumlah lokasi proyek yang telah berhasil diterapkan pemerintah kota Semarang. Seperti Kampung Pelangi, PTSL Jati Barang, Mendungan Laut Kali Semarang, dan lainnya.